Ya, guna menghindari terjadinya kerumunan warga dan antrian panjang, petugas TNI Kodim 0402 Oki. Sumatera Selatan membagikan bantuan langsung tunai BLT secara door-to-door kepada warga yang berhak menerimanya. Jalan rusak dan mengarungi sungai luas tak mengendorkan TNI untuk menyalurkan BLT minyak goreng ini. Inilah Dandim 0402 Oki Sumatera Selatan, Letkol Infantri Hendra Sabutra dalam menyalurkan bantuan tunai kepada pedagang, nelayan, agar sampai ke tangan penerima dengan baik. Selain agar bantuan bisa sampai dengan utuh, cara ini juga menghindari kerumunan dan kericuhan yang kerap terjadi dalam menyalurkan BLT. Meski harus melewati medan berat dan jalan rusak serta lautan, tak mengendorkan semangat petugas menjalankan tugasnya. Dandim 0204 Oki Letkol Infantri Hendra Sabutra berharap masyarakat penerima bantuan bisa memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya jangan sampai disalahgunakan. Kita sekarang sudah terfokus kepada 1.500an yang ada di daerah perairan, terutama di daerah Tulung Selapan, kemudian Air Sugian, maupun Sungai Menang. Seperti yang kita lihat bersama, bahwa memang daerah tersebut sulit untuk dijangkau melalui jalan yang cukup berat, kemudian juga beberapa perairan yang harus ditempuh dengan menggunakan speedboot. Kabupaten Oki mendapatkan kepercayaan sebanyak 10.000 warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitri Adi, Ainyus, melaporkan.